Ini adalah perjalanan gimana seorang Bianca pengen belajar masak, mulai dari masakan yang simple-simple dulu. Halo, aku Bianca. Hari ini kita mau masak yang simple lagi. Kita akan masak tomat telur. Yuk! Pertama, kita akan potong bawang putihnya dulu. Di-slice kecil-kecil aja. Di sini aku pakai 4 siung bawang putih. Udah selesai potong bawang putihnya, terus kita lanjut ke kita potong bawang bombaynya juga, slice tipis-tipis. Di sini aku pakai setengah buah bawang bombay. Udah selesai potong bawang putihnya, kita lanjut ke potong 4 buah tomat. Kita mau slice ini kecil-kecil, bagi tiga. Nah, sekarang udah selesai potong tomatnya. Sekarang aku mau lanjut ke telur. Kita akan goreng di pan yang berbeda dan seasoning. Nah, sekarang aku mau pakai 4 butir telur. Terus aku mau seasoning dulu. Kita akan seasoning pakai garam, sekitar setengah sendok teh. Terus kaldu jamur, satu sendok teh. Terus kasih merica, seperempat sendok teh. Lalu kita akan kocok telurnya, mirip telur dadar. Nah, setelah selesai kocok telurnya, kita akan panasin pan, terus masukin minyak. Kita akan goreng telurnya, tapi jangan sampai terlalu matang karena kita akan masak nanti sama tomatnya. Pannya udah panas, kita akan masukin telurnya. Kita akan bikin telurnya orang ari, tapi jangan sampai terlalu matang. Nah, kita harus terus aduk supaya telurnya jangan terlalu matang. Nah, teksturnya sampai kayak gini, jangan terlalu matang. Terus kita pindahin dulu. Nah, udah selesai bikin telurnya, kita akan lanjut ke pan kedua. Kita akan bikin tomatnya. Pertama, kita masukin dulu minyaknya. Sampai pannya panas, kita akan langsung masukin bawang putih dan bawang bombaynya. Nah, kita tunggu bawang putih dan bawang bombaynya sampai agak layu dan bawang putihnya agak kecoklatan. Baru kita masukin tomatnya. Nah, udah sampai layu dan bawang putihnya kecoklatan, kita akan masukin tomatnya. Nah, aku sekarang mau seasoning dulu. Pakai garam sedikit aja. Seperempat sendok teh dan mericanya seperempat sendok teh. Kalau tuh jamurnya, 1 sendok makan. Nah, kita akan tunggu tomatnya sudah agak lembek, baru kita tambahin air. Kalau misalnya tomatnya udah berair, nggak perlu tambahin air pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang, bisa tambahin sedikit air. Nah, tekstur tomatnya udah lembek kayak gini. Terus kita akan seasoning dulu pakai saus tiram. Nah, kita mau seasoningnya 1 sendok teh saus tiram. Lalu kita mau masukin saus tomat, 1 sendok makan. Lalu kita mau masukin kecap asin, 1 sendok teh. Setelah kita aduk rata, aku mau masukin telurnya. Nah, sekarang kita masukin telurnya. Nah, udah diaduk rata seperti ini. Kita akan matikan apinya. Terus kita masukin minyak bijennya, 1 sendok teh. Nah, udah jadi tomat telurnya. Kita akan coba makan ini pakai nasi. Telurnya gurih. Ada belasnya tomat-tomatnya juga. Kalian bisa cobain di rumah. Ini murah, enak, gampang banget. Oke, segitu aja videonya. So, see you! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!